Hai Oke selamat siang selamat berjumpa kembali dengan saya multi channel Serang Banten kali ini saya lagi memperbaiki sebuah AC AC ini AC masjid di sini dan disini yang satunya AC ini yang bermasalah ya ampere nya dia sudah naik di sini ya di sini tertera 80 PSI dia ampere nya sudah besar sekali ya di atas 4,5 ampere Nah untuk mengatasi seperti ini kita cari aman saja ya cari aman cari amannya seperti ini ya kita sesuaikan saja dari ampere ya berapa kita harus berpatokan dengan ampere jangan berpatokan dengan manipul ataupun tekanan PSI ya kita kasih untuk tekanan PSI ini kan R22 ya dan R22 ini outdoornya 1pk ya untuk AC nya ini outdoor 1pk dan freonnya dia menggunakan dan R22 Nah setelah saya cek untuk tekanannya dia di atas 80 PSI ataupun 8,5 PSI ya Nah di sini di ampere nya tertera juga 4,5 ya awalnya 4,5 dan sekarang saya turunkan jadi 3,8 ya ini AC 1pk di namplet ya di namplet ya di namplet di bodi itu tertera ampere masimal 4,1 nah saya mengatasinya seperti ini ya ini kita cari amannya saja kita mengatasinya dengan cara menurunkan tekanan seperti ini lihat ya ini tekanannya seharusnya R22 80 PSI ya tetapi saya cuma cuma saya kasih 70 PSI dan ampere ataupun 3,5 untuk AC 1pk untuk AC 1pk kalau kita di atas 3 di atas 3,5 ataupun ini kan awalnya 4,5 AC ini sering ceplek katanya outdoornya sering mati ya jadi kompres sebetulnya bukan outdoor yang mati ya cuman hanya kompresornya saja yang mati jadi kipas fan dia masih tetap hidup ya tetap berputar tetapi AC tidak dingin karena kompresornya mati overloadnya memutus nah setelah saya cek ya itu ternyata bagian dari tekanannya dia melebihi di 80 PSI lihat di sini jadi saya cuma mengatasinya hanya mengurangi ampere saja tetapi memang sih kalau dikurangi tekanannya agak sedikit mengurang juga ya untuk untuk ininya dinginnya ya dinginnya agak sedikit mengurang cuman kita ini untuk antisipasi saja ya untuk emergensi supaya AC ini bisa terpakai lagi dan walaupun dinginnya agak sedikit mengurangi tidak apa-apa yang penting AC nya masih terpakai lihat dia masih menetap di 70 PSI belum sampai sih 70 PSI juga ya 6,5 ya 6,5 PSI tuh jadi seperti itu untuk cara mengatasinya jadi untuk para penonton ya kalau menangani ataupun yang punya AC ya di rumah kalau misalkan AC nya sering jeplek ataupun sering nggak dingin itu kita tes aja kita lihat dari sininya ya dari sini ya pipa ini kalau dia misalkan dianya bersalju itu dikarenakan kurang freon kalau di sini bersalju tetapi di sini tidak bersalju ya dia awalnya dia kering ya di sini ya kering pipa ini kering setelah saya lihat ternyata kompresor tidak jalan tidak hidup dan setelah saya ukur ternyata di tekanannya di 80,5 PSI dan amperenya pun di 4,5 PSI yang pastinya untuk kompresor akan mati dan hidup jadi seperti itu nah untuk cara kita mengatasi tanpa mengganti kompresor tanpa mengganti outdoor ini tidak bisa di utak-atik lagi ya selain kita menurunkan tekanannya saja dan Alhamdulillah setelah saya turunkan tekanannya selama 10 menit ataupun selama setengah jam saya pantang seperti ini kompresor tetap bekerja tidak ada permasalahan yang awalnya baru 10 menit dia sudah mati baru 15 menit dia sudah mati dan sekarang setelah setengah jam dia masih hidup ya dan di sini sudah berair tandanya tanda di sini sudah berair artinya freon sudah mencukupi walaupun sedikit mengurang sedikit saya kurangi ya jadi seperti itu lihat di sini dia dari tadi enggak mengurang ya berarti tandanya itu kalau sekiranya PSI enggak mengurang tekanan enggak mengurang itu tidak ada kebocoran jadi kerusakannya cuman hanya ampere nya saja sebetulnya bisa saja kita menggunakan menurunkan kapasitornya ya menurunkan kapasitornya yang awalnya misalkan 30 35 ya 35 mikro kita kurangi dengan menggunakan 30 mikro ya seperti itu tetapi ini sudah saya coba mengurangi kapasitornya dan hasilnya tetap sama dan akhirnya saya coba untuk awal dari proses pengurangan kapasitor mikro ya dia hasilnya tetap sama dan pada akhirnya saya mengatasinya dengan menurunkan tekanannya saja seperti itu R22 kan harusnya 80 PSI ya itu standarnya tapi saya mengisinya di 60,5 PSI belum sampai 70 ya di sini sekarang aman ya tidak ada tidak tidak mati-mati lagi untuk kompresornya aman lihat seperti ini di sini saya yang saya kerjakan di sini ada enam AC ya enam AC ini ternyata yang AC yang ini yang bermasalah yang lainnya cuman hanya sekedar di cuci saja di cleaning saja tidak ada permasalahan dan keluhannya AC yang satu ini dia keluhannya sering gak dingin setiap jangka setengah jam katanya gak dingin sudah lewat satu jam gak dingin ternyata setelah saya lihat cek tekanannya ada di 85 PSI dan untuk ampere nya melebihi kapasitas ampere outdoor ini ya tertera 4,1 ternyata setelah saya ukur 4,5 4,5 ampere ya sudah pasti kalau 4,5 ampere artinya kompresor sudah ampere nya sudah naik mengatasinya seperti ini saja ya untuk cara mengatasinya ada dua cara sih sebetulnya ya untuk mengatasi ampere tinggi yang pertama ya kita coba untuk ada tiga cara ya yang pertama kita coba dulu untuk kuras olinya ya kita ganti oli dan yang keduanya oh ya ada empat ya yang keduanya kita ganti kapiler ya mencabangkan kapiler agar ringan lagi untuk tekanannya dan yang yang ketiganya kita harus mengganti kapasitor dan yang keempatnya cara terakhir mengurangi tekanan freon sebetulnya itu saja cuman setelah saya coba hanya bisa mengurangi tekanan freon ya oke mungkin sampai disini saja semoga video ini bermanfaat terima kasih